Pemirsa Bupati dan Wakil Bupati Sumedang meresmikan Galeri Hasil UMKM serta Galeri UMKM Pertanian dan Lingkungan di Saung Budaya Sumedang atau Sabu Sujatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir dan Wakil Bupati Sumedang Erwan Setiawan meresmikan Galeri UMKM dan Galeri Pertanian dan Lingkungan di Saung Budaya Sumedang atau Sabu Sujatinangor, Kabupaten Sumedang. Di galeri tersebut dipasarkan produk unggulan dari semua desa di Kecamatan Jatinangor, mulai dari makanan ringan, kerajinan tangan hingga hasil bumi. Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi atas dibukanya Galeri UMKM di Saung Budaya Sumedang. Kawasan Sabu Sujatin merupakan tempat yang tepat untuk memasarkan berbagai produk unggulan karena lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Dikatakan Doni Ahmad Munir dari jumlah 48.000 pelaku UMKM di Sumedang, hanya 38.000 yang telah memenuhi persyaratan dan berhak untuk mendapatkan bantuan sebesar 2,4 juta dari pemerintah pusat. Namun dari jumlah tersebut harus di-screening ulang. Alhamdulillah, hari ini saya bersama Pak Wabuk, meresmikan Galeri UMKM di Pinangor, sekaligus meresmikan Galeri Pertaniannya di Sasana Budaya Sumedang. Sasana Budaya Sumedang di SPS ini, saya sangat mengapresiasi, bergembira. Karena SPS ini sudah mencitrakan lagi Saung Budaya Sumedangnya, dengan seni budayanya, kemudian UMKM-nya pun hati di sini, dipasarkan di sini. Tepatnya sangat strategis, sudah dijangkau oleh masyarakat, sehingga kalau strategis, banyak data akan laku produknya. Karena selama ini, Toms apapun produk, kalau pasarnya kurang baik, kalau pasarnya kurang baik, tidak akan sampai kepada konsumen. Jumlah UMKM di Sumedang yang akan mendapatkan bantuan nantinya akan terus bertambah setelah pihaknya selesai melakukan verifikasi. Bupati memastikan semua pelaku UMKM bisa mengajukan dan mendapat bantuan, asalkan memenuhi persyaratan. Diki Guntara, Bandung TV